Sin dibuka memperlihatkan para pemuda yang sedang main pucal Tapi sayangnya mereka rusuh dalam permainan itu Mereka pun bentrok di luar lapangan Tapi apesnya Yudi malah menghajar polisi yang melerainya Dan Yudi ditangkap oleh polisi Dan ini kisahnya Terlihat Yudi yang dibawa masuk polisi ke dalam selnya Ia kaget Ternyata di dalam sel banyak tahanan lain Yang mukanya sangar-sangar Apalagi ada seorang tahanan baru Yang dihajar oleh mereka Ia disiksa Disuruh minum air kencing Dan burungnya dikocok pakai balsam Ternyata Ia kasus pencabulan Bukan hanya itu saja Ia pun dihajar kepalanya hingga tak berdaya Giliran Yudi yang diindrogasi oleh mereka Yudi pun gemetar dan takut Yudi menjelaskan ke mereka Bahwa ia dipenjara karena kasus memukuli polisi Tapi malah Yudi dihargai oleh mereka Tukang cabul itu melawan Dan bergulat dengan tahanan lain Terlihat Yudi yang sedang melamun Karena sudah 15 hari ia berada di sana Hingga ada warga baru yang datang ke selnya Yudi pun menginrogasinya Ternyata Ia kasusnya maling bebek Bebeknya ia makan Dan sebagian Bebeknya ia jual Uangnya untuk bayar listrik Mendengar itu seisi sel Terdiam tanpa kata Karena kasihan sama dia Yudi pun terlihat murung Dan ia tak mau makan Karena ia sedang rindu sama orang tuanya Hari ke sembilan belas Terlihat ada warga baru yang masuk ke penjara lagi Dan Yudi pun menginrogasinya Ternyata Ia marbot musola Dan dia di penjara Karena kasus Yudi Sebut saja namanya Pak Mamat Ia sangat rajin beribadah Walaupun di dalam penjara Yudi pun teringat Teringat masa kecilnya bersama ibunya Hari ke-23 Terlihat Yudi yang sedang menghampiri Pak Mamat Karena ia dari kemarin Tak mau makan Hari ke-24 Terlihat para tahanan lain Yang ikut sholat Yang diimami Pak Mamat Hari ke-26 Yudi terkejut Karena Pak Mamat meninggal dunia Membuat seisi sel menjadi panik Terlihat orang tua Yudi Yang ingin menjengguk anaknya Terlihat Pak Polisi Yang menunjukkan CCTV Bahwa Yudi sedang sholat Membuat ibu Yudi Sangat terharu Banyak hikmah dan pelajaran Yang kita ambil dari film ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih.